Memang mudah sekali untuk tampil seperti sempurna dalam iman saat semuanya lengkap. Jadi kita ini jika dimudahkan harus ingat bahwa kemudahan tidak boleh menjadi sebab dari kedamaian. Sebab utama dari kedamaian adalah rasa yakin bahwa Tuhan akan merawat kita. Jadi orang yang karena kaya lalu damai akan dicoba dengan diambilnya kekayaan. Orang yang tetap damai di dalam kekurangan, kekurangannya hanya sementara. Nah jadi kalimat tadi agak ngejelep bagi banyak orang bahwa kelebihan, kekayaan, kelengkapan tidak boleh menjadi sebab bagi kedamaian. Nah jadi kalau begitu orang-orang yang sedang kekurangan, yang sedang tidak damai harus mensyukuri kekurangan. Karena kekurangan itu yang menjadikannya dekat dengan upaya mendamaikan diri yang betul-betul hanya karena kedekatan dengan Tuhan. Orang-orang yang kaya kalau damai belum tentu karena kedekatannya dengan Tuhan loh. Tetapi karena merasa arus asuransi oke, tabungan oke, aset oke, aliran pendapatan oke. Sehingga nanti suatu ketika seperti semua orang kaya yang sekarang jatuh, semua orang kaya baru yang sombong yang kemudian sekarang menderita, mereka dibuat melihat bahwa harapan kepada selain Tuhan itu fata morgana, itu menipu. Itu sebabnya di dalam semua keadaan, jangan lupa bahwa sebab utama, alasan utama bagi kedamaian hati kita haruslah kedekatan kepada Tuhan. Itu ibu ganti.